Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'anamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi Wa manih tada bihadihi ila yamidin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun Anda berada kami merasa senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua lebih-lebih Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat bertemu tanpa halangan suatu apapun itu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil'alamin Salawat dan salam semoga tersurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang barangkali saudara-saudaraku belum pernah mengamalkannya maka kami ingin menyampaikan ini agar Anda jika punya masalah utamanya masalah rezeki yang sulit atau mungkin punya hutang semoga Allah menolong Anda dan memberikan rezeki yang banyak sehingga bisa hidup dengan tenang dan bisa membayar hutang ada pun judulnya adalah keajaiban doa seribu dinar rezeki datang tak terduga bikin hidup bebas hutang manusia hidup tak lepas dari kebutuhan yang namanya rezeki sekecil apapun rezeki itu dibutuhkan apalagi orang yang punya banyak tanggungan banyak pekerjaan banyak hajat maka semuanya membutuhkan yang namanya rezeki rezeki itu digunakan untuk beribadah dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia namun kenyataannya tidak semua orang bisa memiliki rezeki seperti yang diharapkan maka jika demikian Anda perlu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia karena manusia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh belum tentu mendapatkan rezeki yang baik maka kali ini sebagai pelengkap Anda bekerja kami menyampaikan hal yang baik untuk diamalkan secara batin ya yaitu mengamalkan mengamalkan doa seribu dinar ada pun wujudnya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim kami ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim itulah yang dimaksud dengan ayat seribu dinar yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah tentu diadakannya jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga olehnya itu arti dari ayat seribu dinar tersebut kami ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim lantas bagaimana manfaatnya atau hikmahnya manfaatnya jika ingin mudah mencari penghidupan dunia para ahli hikmah mengajarkan doa seribu dinar tersebut diatas yang merupakan petikan dari Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3 jika seseorang merutinkannya sebagai wirid dalam satu hari satu malam mencapai hitungan 350 kali insya Allah akan mengalami keajaiban dalam mendapatkan rezeki keajaiban itu bisa datang langsung dari Allah lewat orang yang kita kenal saudara kita teman kita atau orang yang tidak kita kenal karena ini sudah banyak contohnya yang mengamalkan ini bisa berhasil mendapatkan hal tersebut menurut beberapa ahli hikmah yang mengamalkan ayat At-Tolak kedua akhir dan ketiga awal maka jalan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah dan mudah dalam mendapatkan rezeki itu semua atas izin Allah yang telah menjanjikan bahwa hanya dia Allah yang melapangkan rezeki seseorang yang dikehendakinya dan sudah barang tentu hikmah dari ayat tersebut tidak saja bersumber dari hikmah magisnya intinya justru ada pada arti yang terkandung di dalamnya di dalam mengamalkan wilit tersebut tidak dijelaskan secara pasti kapan wilit harus diamalkan para ahli hikmah hanya mengajarkan yang penting mencapai jumlah hitungan 350 kali dalam sehari semalam namun bagi kita yang sudah mengetahui bahwa ada dua hal waktu yang sangat mustajab yang bisa digunakan untuk mengamalkan ini yaitu setelah subuh dan juga setelah asar bisa Anda pilih mana subuh atau asar bisa sekali diamalkan sebanyak 350 kali atau dijicil separuhnya pada subuh dan separuhnya pada setelah selesai sholat asar namun sebelum matahari terbenam atau yang lebih baik lagi yang sangat sempurna jika Anda setelah selesai sholat malam sholat malam boleh sholat hajud boleh sholat obat boleh sholat hajat Anda membaca ini sebanyak 350 kali insya Allah dengan demikian Anda akan mendapatkan yang namanya keajaiban rezeki yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha kuasa maha segalanya dan ini telah dibuktikan kayak punya seorang teman ya teman mengaji ia tidak pernah mempunyai gambaran kalau dia ingin cita-citanya terkabul ingin punya mobil ia pun mengamalkan ini dan karena keyakinannya ia mendapatkan mobil dari seseorang yang pernah ditolongnya ketika usahanya bangkrut kurang semarang ditolong kemudian setelah selesai mengamalkan ia mendapatkan kembali rezeki seperti sedia kalah dan memberikan hadiah kepada teman saya yang menolongnya itu sebuah mobil demikian yang dapat kami sampaikan ini satu gambaran saja ada kekurangan kehilapan kami mohon maaf yang seterusnya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati